5 kecelakaan fatal seperti ini pada kendaraan produksi Toyota beberapa tahun terakhir mendorong pemerintah Amerika untuk mengempelang Toyota dengan denda besar-besaran. Pemerintah Amerika memutuskan Toyota telah menutup-nutupi isu keselamatan penting yaitu masalah dengan akselerasi tiba-tiba dengan kendaraan mereka. Denda 1,2 miliar dolar ini merupakan penalti terbesar dalam sejarah produksi otomotif di Amerika dan harus sudah dibayarkan kepada pemerintah Amerika pekan ini. Sebelumnya Toyota juga telah membayar lebih dari 1 miliar ganti rugi kepada konsumen dan jutaan dolar denda keselamatan. Namun denda baru ini mungkin mampu menghindarkan Toyota dari tuntutan pidana yang berkepanjangan. Isu dengan akselerasi kendaraan Toyota telah muncul sejak 2007 dan Toyota telah menarik kembali tidak kurang dari 10 juta kendaraan mereka di pasaran Amerika. Selain denda, pemerintah Amerika juga menempatkan Toyota di bawah pengawasan Komisi Independen yang akan memantau kebijakan dan praktek keselamatan Toyota. Mengabarkan untuk TV One, Adi Astuti, VOA.